Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Di channel D-NERS Pada kesempatan kali ini Di video kali ini Saya akan memberikan informasi tentang Pengobatan alami kutil Yang dapat dicoba Teman-teman di rumah Jadi kutil ini juga Bisa diobati dengan bahan-bahan Yang ada di rumah teman-teman Apa saja sih Dilihat dari gambarnya itu ada lidah buaya Ada bawang putih Dan ada nenas Bagaimana caranya Mengobati kutil dengan menggunakan bahan-bahan tersebut Tonton sampai habisnya Videonya Dan seperti biasa Jangan lupa Klik like Share Comment And subscribe Di NERS Oke Tanpa bahasa besi lagi Kita langsung ke materinya ya Seperti video yang sebelumnya Tentang kutil Saya disini menjelaskan kembali ya Ternyata kutil itu adalah jenis tumor jinak Teman-teman Yang disebabkan oleh virus Ya Atau infeksi Human Papilloma Virus Atau HPV Nah si kutil ini cenderung cepat pertumbuhannya Makanya banyak orang yang tidak menyadari Kemunculannya Kutil juga Kutil juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain Pengidapnya Atau bisa menular ke orang lain Jadi kutil ini bisa menular ke orang lain teman-teman Jikalau teman-teman Sudah terinfeksi Human Papilloma Virus Atau HPV ini Ya Penularan kutil Biasa melalui sentuhan Atau Berbagai barang dengan orang lain Ya Berbagai barang dengan orang lain Misalkan handuk Yang tidak dicuci Lalu dikembali ke kepala Kepada orang lain Ya Jadi berbagai-bagai Berbagai Barang dengan orang lain Ya Jika sudah terlanjur mengidap kutil Ada berbagai cara Yang bisa dilakukan untuk menghilangkannya Perlu diketahui bahwa Tidak semua kutil perlu dioperasi Sebab Padahal seringan Kutil bisa diobati dengan Bahan alami berikut ini Yang tentunya Bahan-bahan alami ini Ada di dapur Ada di sekeliling teman-teman Ya Apa sih Bahan-bahannya Yang alami tersebut Adalah Pertama Cuka sari apel Cuka sari apel Mudah ditemukan di toh Atau Membelinya secara Online Cara penggunaannya Cukup praktis nih teman-teman Yakni dengan Merendam bola kapas Kedalam cairan cuka sari apel Kemudian Oleskan Ke area Kutil Jadi hanya direndam Si bola kapas Di cairan cuka sari apelnya Kemudian dioleskan Ya Ke area kutilnya Pengobatan ini bisa dilakukan Tiap malam Sebelum tidur Tutup dengan perban Agar kapas Tidak bergeser Dan diamkan semalaman Jadi tidak perlu khawatir Saat timbul rasa nyeri Karena memang cuka apel ini Bersifatnya asam Ya Lanjut Ke bahan alami Kedua Yaitu adalah Tanaman herbal Ya teman-teman Ya Jadi pertama itu adalah Echinacea ya Atau biasa dikenal sebagai Gunga Kerucut Ungu Tanaman herbal ini dapat digunakan Sebagai suplemen Untuk membantu Mengurangi kutil Selain suplemen Echinacea juga Tersedia Dalam bentuk teh Gimana sih bentuknya ya Atau gambar Atau fotonya Atau jenisnya Ini dia teman-teman Nah Inilah bunga Achinacea Teman-teman yang di kampung Mungkin banyak bunga-bunga Seperti ini teman-teman Ya Teman-teman bisa menggunakannya untuk Menghilangkan kutil Ya Banyak sekali kegunaannya Karena memang ini adalah suplemen Terus Ficus Carica Atau pohon arak Bisa membantu mengurangi Penularan kutil Apa sih Ficus Carica Atau pohon arak Itu adalah Ya Buah tin nih teman-teman Banyak manfaatnya ya Itu juga bisa mengurangi Penularan kutil Yang ketiga adalah Bawang putih Sudah Banyak Orang tua Orang tua kita dulu itu Mengajukan bawang putih ya Sebagai anti Anti Antimplamasi ya Jadi Bisa dijadikan pasta Salam alami Untuk mengobati kutil Teman-teman ya Lanjut ya Ke Tanaman herbal Ini kedua Terus yang ketiga Ini adalah baking powder Teman-teman ya Atau baking soda Teman-teman Bubuk Bubuk powder Bubuk soda ya Jadi Campurkan baking powder Dengan minyak kastor Sehingga Menjadi pasta Kemudian Oleskan pasta ini Kekutil Tiap malam Sebelum tidur Sama seperti Pengobatan sebelumnya Sebaiknya Tutup dengan perban Dan diamkan semalaman Lakukan Cara Menghilangkan Kutil Ini Hingga Kutil Berkurang Teman-teman Ya Oke teman-teman Ini gambarnya Salahnya teman-teman ya Harusnya baking powder Bukan baking soda Ada Beda Berbeda Antara baking soda Atau baking powder Sorry Sorry ya Ini kita Apa namanya Kita coret aja Ya Jadi baking soda Ya Baking powder Bukan baking soda Oke Lanjut ya teman-teman ya Dan Selanjutnya adalah Lidah buaya Ya Lidah buaya itu Bisa dipotong nih teman-teman Daun Daun lebudak buayanya Terus Langsung Digosokkan Gelnya itu Ke kutil Lidah buaya Mengandung asam malat Yang ampuh Mengobati penyakit kutil Memang Kalau Lidah buaya itu Sudah Tidak Diragukan lagi ya Manfaatnya Jika tidak Memiliki tanamannya Teman-teman Bisa Membeli Ya Membeli Mungkin di pasar Ya Atau Minta tetangga Yang punya Lidah buaya ini ya Ini Harusnya murni Teman-teman ya Tapi Jangan Sampai Ada campuran lain Hanya Lidah buaya saja Oke Lanjut Selanjutnya Ke Buah nanas Jadi Caranya adalah Oleskan buah nanas Segar Langsung Ke Area kutil Atau Teman-teman Bisa Menjadikan pasta Untuk Dijadikan salep Buah nanas Mengandung asam Dan enzim Alami Yang bisa membantu Menghilangkan kutil Teman-teman Bisa menerapkan Cara menghilangkan Kutil ini Setiap Sebelum Tidur Ya Oke Teman-teman Mungkin Cukup sekian Informasi Tentang Pengobatan Secara alami Menghilangkan Kutil ini Semoga Informasi Ini bermanfaat Dari Diners Jangan lupa Klik like Share Comment And subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih